selamat menikmati modip yang sederhana menurut saya sederhana saja karena memang saya tidak terlalu mementingkan konsep yang terlalu wah karena sepeda ini sendiri karena dasarnya dia warna gold jadi konsepnya ya sudah gold sama hitam jadi kesan korsika legan oke kita bahas satu persatu ya disini hujan ya jadi agak-agak kuat oke kita bahas satu persatu ya disini saya cuma main aksesoris saja mayoritas part masih aslinya disini kita lihat kita lihat ada fitnya masih standar lalu kemudian ini klakson bel dari rock gross ada tiga model disini nanti akan saya bahas di review yang terkisah black refer masih standar ini saya pakai jacquire ya outer nya tapi dalemannya inner nya mau saya ganti pakai jacquire juga sementara pakai yang aslinya efeknya ya apa lebih ringan sih lebih ringan dibanding aslinya ya ini ya maskotnya ya oke disini ada leather protector dari kulit asli saya pakai pingganya yang kwe eh kwe pingganya saudaranya dari inggris lah ya oke lalu kebawah disini ada front block aslinya dan disini oh iya disini sementara saya pakai take cable ya saya belum sempat bikin yang dari apa besinya berarti lah sekalian saya bikin sekalian tutorial mungkin ya oke lanjut ini masih aslinya eee upgrade nya somasnya asli timsnya saya belum dapet yang eee saya rencana pengen yang profil kecil aja jadi udah gaya tinggi banget kayak yang apa punya age gitu ya tapi kita belum dapetin masih nyari oke eee oh iya kabel jacquire saya dapetin dari bukalapak ya nanti saya cantukkan di deskripsi ini pun sama satu paket ya frame protector dari kulit asli buatan indah jaya baik nanti eee saya share juga linknya lalu kemudian stikernya ini pun dari online ya oh enggak sorry ini bonusnya dari sini nah alhamdulillah dapet bonus ya kita pasang juga sekali ya kizi wheels ini buatan lokal ya buatan lokal lalu kemudian rantai nya saya pakai rantai yang gold disini rantai yang gold saya pakai yang murah aja 9 speed merk dari VG Sport ya alhamdulillah ini tidak ada yang masalah berarti jadi gak perlu gurinda gurindaan gak perlu nipisin compnya dan gak pernah loncat-loncat alhamdulillah jadi recommend lah kalau yang kalian males apa harus rubah-rubah lagi ya lalu kemudian ini bawa centring nya saya pakai light pro centring nya ini saya pakai yang 50T ya 50T keringamnya masih pakai standar pedal nya belum ganti nanti siang mau saya ganti pakai quick release kemudian apalagi ya standar standar ubrick standar oh iya ini fender wheels jadi fender wheels ini memang banyak yang nyari nyari yang murah seperti sayangnya tidak dapat yang murah apalagi dengan warna seperti ini susah juga karena apa karena memang fender wheels ini kalau bawaan bronchtoni sekitar 200 ribu suku-suku dapat yang murah cepatannya tapi karena saya nyari yang gold jadi agak susah juga oke mungkin gitu aja ya oh iya sorry karena sini setpost esofix 31,8 kalau sedalnya saya pakai brooks B17 supportan dari bronchton saya yang lama ya mungkin gitu aja dan sisanya masih standar oke mungkin gitu aja sekian review nya jangan lupa like and subscribe dan silahkan kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton